Saudara memasuki bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat diserbu pembeli. Bukan hanya untuk kebutuhan Ramadan, para pembeli juga sudah mulai berbelanja untuk kebutuhan lebaran. Ramai dan padat pengunjung, beginilah kondisi Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat hari Sabtu kemarin. Pelongkaran aturan di pusat perbelanjaan membuat tempat ini kembali diserbu pembeli dari berbagai daerah. Hampir di seluruh lantai dipenuhi pembeli. Tentu saja tinggin jumlah pembeli membuat omset penjualan para pedagang berbagai kebutuhan Ramadan meningkat. Sementara harga baju muslim yang dijual pun naik hingga 30%. Sementara itu sejumlah pembeli di Pasar Tanah Abang mengaku selain berbelanja berbagai kebutuhan Ramadan, tak sedikit juga pembeli yang bahkan sudah mulai berburu kebutuhan lebaran, meski Idul Fitri masih satu bulan lagi. Penjualan alhamdulillah dapat tingkatan. Berapa yang berapa? Ya, 8-10% lah. Mungkin nanti kalau misalnya mendekati hari H, ini Idul Fitri, takutnya harga naik semua. Jadi ya kita antisipasi aja. Untuk saat ini, baju muslim wanita model gamis menjadi yang paling banyak dicari. Sementara untuk baju muslim pria, model kurta menjadi yang paling banyak diburu. Auriga Agustina dan Kemal Prasetya melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.